171 Namun demikian Inilah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum lillah Wa la hawla wa la quwata Illa billah ma ba'd Kita boleh kisah dikit Tentang sabda nabi Hubud dunya Raksukul likhatiatin Jadi rasulullah Pernah bersabda Hubud dunya Raksukul likhatiatin Artinya Cinta dunya itu Adalah sebab dari segala kejahatan Berarti kita kada bolehkah Beisi dunia Berarti kita kada bolehkah Memiliki dunia Berarti kita kada bolehkah Berusaha mencari dunia Bukan nangkai itu bang Artinya Dunia itu Bisa kita miliki Kita boleh Berusaha Mencari dunia Kita boleh bekerja Di dunia Untuk mendapatkan dunia Tapi nangkita kada boleh itu Mencintai dunia Sehingga Melupakan akhirat Nah ini tau Jadi kalau Bacari Menuntut dunia Silahkan Apalagi Kalau niat Bacari itu Untuk Mengungkusi Anak Bini Keluarga Apalagi Kalau niat Bacari itu Untuk Membentuk Orang Nang Kesusahan Maka itu Zahirnya Haja Gawian dunia Tapi nilainya Itu Ibadah Nito Orang Bacari Buka Tuku Tulaka Pasar Dengan niat Mencari Harta Halal Untuk Mengungkusi Keluarga Membentuk Keluarga Menolongi Orang Kesusahan Maka Nilai Orang itu Selama Di Pasar Samanya Beibadah Dengan Orang Di Masjid Berzikir Sembah Yang Macam Macam Lah Orang Begawi Di Perusahaan Iya Juga Kalau Niatnya Handak Mencari Harta Halal Sagan Maungkusi Bini Anak Keluarga Jadi Menang Memandang Sekilas Saja Cinta Dunia Adalah Sebab Dari Segala Kejahatan Menang Itu Ada Becarian Lagi Aku Ada Beusaha Lagi Aku Ada Hendak Ke Pasar Lagi Aku Ada Hendak Begawi Lagi Di Perusahaan Misalnya Beempih Pada Perusahaan Salah Ini Itu Memaham Niatnya Jadi Mencintai Dunia Itu Dilarang Kalau Melupakan Akhirat Tapi Tapi Kalau Kita Cinta Dunia Karena Dunia Ini Membantu Kita Untuk Akhirat Ada Jadi Masalah Itu Bagian Daripada Cinta Akhirat Aku Baizian Kenapa Sepida Motor Cinta Sepida Motor Karena Dengan Sepida Motor Aku Kawa Tulak Pengajian Tulak Majelis Taklim Ada Salah Kita Cinta Lawan Dunia Itu Aku Cinta Lawan Artinya Baju Nini Karena Dengan Baju Neng Ini Kan Baju Begini Daripada Dunia Toh Dengan Baju Neng Ini Aku Kawa Tulak Majelis Nah Ada Salah Kita Cinta Lawan Baju Aku Cinta Lawan Duit Aku Cinta Lawan Duit Boleh Asal Jangan Cinta Lawan Duit Itu Melalaikan Kita Dari Akhirat Kalau Kita Cinta Lawan Duit Itu Karena Dengan Aku Berduit Aku Kawa Maungkosi Anakku Sekolah Di Pesantrin Aku Kawa Maungkosi Keluarga Aku Kawa Mahutangi Orang Memerlukan Aku Kawa Membantu Orang Membangun Masjid Membangun Langgar Pokoknya Ada Orang Bahajat Kubantui Karena Duit Dia Cinta Kepada Duit Itu Karena Dia Memandang Duit Itu Merupakan Wasilah Perantara Dia Jembatan Dia Untuk Mencapai Ridhanya Allah Maka Itu Kada Salah Dia Ketika Dia Cinta Lawan Duit Itu Jadi Artinya Takan Cinta Dunia Itu Tercelak Apabila Dengan Cinta Dunia Itu Dia Lalai Dari Akhirat Kada Ingat Mati Kada Ingat Lagi Beibadat Karena Cinta Lawan Duit Dia Mengejar Duit Siang Malam Becari Kada Ingat Lagi Ke Majlis Ta'lim Kada Ingat Lagi Beibadat Kada Kau Berlagi Baca Al-Quran Kada Kau Berlagi Baca Salawat Nah Itu Yang Bebahaya Orang Karena Itu Banyak Dari Nabi Itu Mengajarkan Zikir Zikir Agar Dunia Itu Besarah Lawan Kita Kada Melalaikan Kita Dunia Sudah Besarah Kenapa Kita Kejar Dunia Besarah Kenapa Behimah Himat Kita Becari Amun Dunianya Yang Sudah Besarah Ya Allah Kita Kada Hendak Dunia Yang Datang Jadi Kita Kada Cageran Dilalaikan Oleh Dunia Kita Kada Cageran Disibukkan Oleh Mencari Dunia Amalan Itu Asal Diamal Akan Aja Asal Di Istiqamah Akan Aja Maka Seseorang Itu Akan Dijadikan Termasuk Golongan Orang Dunia Dunia Datang Kepada Dia Dalam Keadaan Hina Atat Hud Dunia Wah Ya Ragimah Datang Lawan Dia Dunia Dan Dunia Itu Dalam Keadaan Hina Apa Apa Amal Nya Diantaranya Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Seratus Kali Dibaca Antara Sunat Subuh Antara Adhan Subuh Dan Kamat Subuh Kalau Kadeta Baca Ayu Jaman Kadha Imbah Subuh Amalan Nito Nya Amalan Boleh Jadi Kadha Amalan Itu Sekira Kita Istiqamah Dianjurkan Oleh Ulama Sekira Dikadha Memang Wiritan Itu Sebelum Kamat Subuh Jadi Imbah Adhan Kalau Dihadra Maut Itu Di Darul Mustafa Imbah Adhan Langsung Baca Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Nah Hanya Menyunat Subuh Hanya Sambung Dengan Yahya Kayyum Layla Hila Anta Sebaga Bagaimana Degawi Disini Tidur Di Darul Mustafa Habib Umar Bin Hafiz Nah Amun Kedeta Baca Karena Di Kampung Kampung Itu Lakas Imbah Adhan Sunat Dua Rakaat Langsung Kamat Baca Imbah Subuh Kedepapa Mengkada Mengkada Amalan Itu Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Itu Asalnya Dari Nabi Datang Sahabat Lawan Nabi Wahai Rasulullah Ulun Ini Macam Macam Baw Usaha Pinak Kedepas Tarus Pinak Kedepas Tarus Seakan Akan Dunya Lari Menjauh Seakan Akan Dunya Berlari Dari Ulun Napa Usaha Rugi Usaha Ini Rugi Usaha Ini Rugi Lalu Ujar Nabi Baca Pang Ini Amalan Alah Jadi Nabi Itu Cucuklah Usaha Ulun Kedep Cucuklah Usaha Kamin Ini Hitung Akan Pang Kedep Diberi Nabi Amalan Diberi Nabi Amalan Karena Usaha Zahir Itu Kalau Didorong Dan Usaha Batin Cepat Akhirnya Diamal Sahabat Subhanallah Bihamdi Subhanallah Lazi Musawfurullah Seratus Kali Sebelum Fajar Tadi Sebelum Salat Subuh Beberapa Waktu Kemudian Datang Lawan Rasulullah Wahai Rasulullah Dunia Menyasa Ulun Rasulullah Dunia Menyasa Ulun Kadah Hendak Orang Tertawaran Ini Tertawaran Ini Tertawaran Ini Dunia Menyasa Tapi Dengan Catatan Istiqamah Dalam Mengamalkan Apa Dari Nabi Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Cinta Dunia Itu Kada Mutlak Kada Mutlak Tercelak Buktinya Nabi Memberikan Amalan Amalan Kepada Para Sahabat Sekira Dunia Itu Datang Menyarah Tercelak Tercelak Loh Zirin Hadirat Yang Dirahmati Allah Banyak Lagi Amalan Yang Sekiranya Dunia Itu Menyarah Itu Banyak Di Antaranya Itu Amalan Khusus Hari Jumat Amalan Khusus Hari Jumat Asal Istiqah Banyak Kejutan Kejutan Dari Allah Bacaan Nabi Dan Kita Peribadi Ma'amal Kan Juni Itu Ijazah Guru Sekumpul Allahumma Agnini Bifadlika Amman Siwaka Wabihalalika Anharamik 70 Kali Saban Hari Jumat Itu Bicahannya Jangan Itu Riwayatnya Jadi Biasanya Doa Jumat Bifadlika Aman Siwak Ampihan Aman Siwak Ada Ini Itu Riwayatnya Allahumma Agnini Bifadlika Aman Siwaka Ya Allah Ingat Allah Ya Allah Ketika Allahumma Ingat Allah Agnini Sugihakan Ulun Sugihakan Ulun Aman Siwaka Dari Orang Selain Engkau Sugihakan Ulun Sehingga Hati Uluni Kada Berhajat Hati Uluni Kada Perlu Hati Uluni Kada Mengharap Dari Siapapun Ya Allah Selain Engkau Angkau Enang Halal Enang Haram Dijauhakan Tuhan Kemudian Lawan Tuhan Hati Enang Ini Berharap Lawan Manusia Lawan Siapapun Ada Berharap Apalagi Mengemis Ngemis Apalagi Menjilat Jilat Apalagi Merandah Rendah Sekiranya Dibantu Orang Itu Bacan Itu Saban Jumahat 70 Kali Akan Datang Kejutan Kejutan Dalam Kehidupan Kita Masalah Rejaki Kita Dalam Sebulan Ini Hati Alhamdulillah Dua Buah Julung Orang Motor Sembulan Hati Semalam Dijulung Ambil Motor Sampahan Itu Nambil Orang Sebelum Maghrib Semalam Ambil Surah Ambil Cepat Ada Bulan Mulut Tadi Kita Kekurangan Motor Kita Banyak Motor Kita Ziarah Kita Buka Trouble Ziarah Santri Semalam Kita Ziarahkan 12 Buah Motor Gratis Santri Santri Putra Belum Lagi Hadangi Haja Tanggal Main Ziarah Bubuhan Jemaah Majlis Belum Belum Men Mening Mening Tidak Tidak Bukun 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 Santri dengan beberapa buah motor paling sedikit sebuah kan mau mengiringi kita tuh gratis dia Hai ada yang mengharap apa-apa seakan umat Rasulullah juga khairun nas amfauhum linnas kita anak menjadi umat yang baik kita daripada kita tuh tulak-tulak ke apa handak mahimungi Rasulullah handak mahimungi Rasulullah kagenangan kita mudahan Rasulullah himung dan kita melayani umat sidin lawan kagenangan juga jemaah nih tulak saban minggu adenang seberapa kali seminggu ketika wafat tulak kita adenang kalam pihong sana lewat dalam pihong umat kagenangan kan nih jemaah nih tulak sidin seorang hanya nang sekali ini tulak asa merasa kejauhan sudah Hai jadi banyak hal-hal yang kita tamuin kita rasa akan dunak di insyaallah kalau seandainya kita panjang umur juga jadi kita hendak malam mahimungi mahimungi Rasulullah dengan khidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kada pemutur berjalan batis ditulak Hai mutur tuh perlu perlu binsin ya lah perlu anak-anak jadi Alhamdulillah Tuhan menolongi kita polomo sampah pesantri ini meningkat sebenah tahun karena seiring bertambahnya santri apalagi jalannya alhamdulillah jalan huling hanya jalan batubara sudah dibungin nih nih nah jadi jadi akhirnya sampah Tosa itu sebuah ada mayo dua buah ini julangi orang motor sampah sama sekali tapi kena tuh dihapus pun motor sampah itu tulisan sampahnya itu kalau takut santri nah sampah dianggap orang enak hadirin hadirat yang dirahmati Allah jadi ada amalannya itu sekiranya kita tuh sering dapat kejutan-kejutan Hai dunia masalah dunia ini nah karena kalau kita itu artinya nang berhimat-himat bercari pas kadang dapat bisa kecewa lebih baik dengan kejutan-kejutan misalnya berharap anda kawin lawan si Anang itu ada terjadi kecewa hati bisa segit hati tapi kalau kejutan tiba-tiba suruh begitu tamat pesantren di kamu kawin aja nakai aja Oke itu ya Allah ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah amalkan Allahumma agnini bifadlika amansiwaka wabihalalika anharamik Hai bacanya mulai handak imba subuhkah imbah Jumatkah imba asarkah nampaknya seharian Jumat itu baca seharian Jumat itu baca kan 70 kali waktunya bebas handak imbah subuh silahkan handak imbah Jumatan silahkan handak imbah asar silahkan apalah ikalak apalah santri-santri ini apalah Dibacalah Dibacalah Jangan Kada aja Allahumma agnini bifadlika amansiwaka wabihalalika anharamik Baca bang Allahumma Allahumma agnini bifadlika amansiwaka Ya Allahumma agnini bifadlika amansiwaka Allahumma agnini bifadlika amansiwaka Ya Allah sugihakan ulun dari siapapun selain angkau Wabihalalika anharamik Nakapnya tuh wakab terakhir Wabihalalika anharamik Jadi cara guru sokong membaca itu Allahumma agnini bifadlika amansiwaka wabihalalika anharamik Kenapa kita perlu Mengatau bacaan guru Nah disaat kita membaca itu Bayangkan guru yang membaca Guru yang membaca Guru Sampainya ke Rasulullah Ya Allah Nah itu warnanya Yang kisah malam kamis tadi Farnapis syekh Jadi kada seorang Kada nafsu seorang Allahumma agnini bifadlika amansiwaka Wabihalalika anharamik Itu pokoknya Kejutan-kejutan Karena akan kita tamui dalam kehidupan ini Masalah dunia Dan insya Allah Kada akan menjadi penghijab kita Kada akan menjadi dinding kita Daripada akhirat Kada akan maulah rusak kita Artinya dunia yang kita dapatkan Dengan cara kejutan-kejutan itu Kada cagaran merusak kita Insya Allah Untuk kebaikan kita di akhirat juga kainah Banyak lagi amalan sukih itu Amun hakun ma'amalakan Dua itu gini Bila tamalan latiha Buktikan Buktikan Namun demikian dunia juga adalah ladang untuk akhirat Ya Allah Maka siapa yang mengambil dunia sekedar yang ia perlukan Yaitu sekedar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat Maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat Kenapa aja dibungin itu Banyak orang Banyaknya mutur Bari orang pulangan Ada segen Bicari dunia ada Sekada cagaran Ma'angkut getah ada Segen akhirat juga Segen ziarah Ma'angkut santri Inya kipayah Inya anu Iyalah Iyalah santri-santri beritaan Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan Maka dunia itu pasti akan membinasakannya Na'udzubillah thumma na'udzubillah Nah inilah sedikit yang kami sebutkan dalam bicara taqwa yang zahir Wallahu'alam Al-Fatiha Para jemaah sekalian InsyaAllah pada hari ahad ini Kita akan kedatangan tamu Berasal dari Bayda, Yaman Syekh Salih bin Muhammad al-Fakir al-Umari Beliau merupakan keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu'an Jadi Kaisi Din itu Datu-datu sidin Ahmad bin Mubarak namanya itu Itu pernah waktu ziarah ke Madinah memuji-muji Nabi Akhirnya ada yang sangit Membawai ke rumahan Sampai ke rumah Sekalinya si urat itu wahabi Nah anti memuji Nabi Kamu sirik melakukan pujin kepada Muhammad Akhirnya Dengan anu ditataklah Dipotonglah lidah daripada si Din Ahmad bin Mubarak Lain Abdullah bin Mubarak Akhirnya ditatak lidah Lalu kiting-kiting si Din Ilat ini nah ditatak orang gak ya pesakitnya Akhirnya malam hari Tam mimpi berdapat Rasulullah Tam mimpi berdapat Rasulullah Hujar Rasulullah Aku tahu Keadaan yang menimpa ikan Lalu Dianui Nabi Surah Nabi Mulut berbuka Dalam mimpi itu disampuakan Nabi pulang Ilat yang ditatak Dalam mimpi Dalam mimpinya Saakan Nabi itu menyambung Ilat yang terpotong Begitu terbangunan Ilat sini kembali normal Pada Tuhan daripada Nang cegaran datang Dahulu nang dangsanak Soju datang Si Ahmad Al-Omar itu malam Jumat Pas hujan labat Itu Itu dangsanak si Din Ini nang saikong pulang datang Si Ahmad Al-Omar Nang Hari Ahad Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala shayyidina Muhammadin Bila awalim Wa ala shayyidina Muhammadin Bila akhirin Allahumma ina nasa'luka Bi asma'ika Asma'u lusna Ya ghaffar Nashtawfiru Min kul izunub Min al-akbari wal-ashgari Ya'lamu'la Ya'lamu'la La'i'lamu'la Biya hadih Dina syirat al-mustaqim Ya'l-razaq U'ruzulq Wa'tilmatin U'ruzukna Ya'fattah Ibtahlana Butul'arifin Ya'wakil Hasbun Allah Wa'ni'amal Wakil Ni'amal Mawla Wa'ni'amal Nasir Ya'salam Salimna Min fitnat Dajjal Ya'kirim Akrimna Bi'ahsan Al-akhlaq Bi'ahlaq Rasulullah Assalamuala Alayhi wa sallam Rabbana Atina Pidun Ya'asana Bilah Haratus Anwa Kinazaban Arasubahan Karabi Karabi Lai Jati Masih Salam Alhamdulillah Alhamdulillah